Ngeri, pasukan Verdi Sambo datang dari berbagai daerah, masuk Jakarta, Mahfud MD, bongkar misi anak buah FS. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopol Hukum, Mahfud MD, mengungkap soal konflik yang telah terjadi di internal Polri. Pusaran konflik di internal Polri itu muncul usai adanya kasus meninggalnya Brigadir J oleh Baradae yang disinyalir telah perintah oleh Irjan Pol Verdi Sambo. Bukan hanya sekedar konflik yang melanda Polri, namun Mahfud MD juga mengungkap terkait dengan berita masuknya pasukan Verdi Sambo CS ke Jakarta yang datangnya dari berbagai daerah. Mahfud mengatakan bahwa kedatangan grup dari mantan Kadif Propam Polri tersebut telah terjadi beberapa hari sebelum Kapolri Jenderal Poslistio Sigit Prabowo mengumumkan Verdi Sambo menjadi tersangka. Ketika Sambo akan pecah telurnya itu kan, sebenarnya sudah ada keyakinan 3 atau 2 hari sebelumnya. Ya tapi kok lambat terus nih? Tutur Mahfud MD, Rabu, 17 Agustus 2022, sebagaimana mengutip dari artikel pikiran rakyat yang berjudul Demi hilangkan jejak, bos besar, bunuh Brigadir J, kubu Verdi Sambo dari berbagai daerah datang ke Jakarta. Dia pun membeberkan, telah terjadi tarik menarik di internal Polri terkait dengan penungkapan kasus meninggalnya Brigadir J yang sebelumnya telah disebutkan akibat dari tembak-menembak dengan barada E. Namun setelah ditelusuri, telah ditemukan fakta, jika tidak ada saling menembak, melainkan Brigadir J ditembak hingga meninggal. Yang saya dengar, memang di Polri itu terjadi tarik menarik, ucap Mahfud MD. Bukan hanya konflik di internal Polri, rupanya kubu Verdi Sambo pun bahkan rela datang ke Jakarta hanya untuk menyelamatkan sang bos besar. Bahkan mereka datang dari berbagai daerah, guna membantu Verdi Sambo untuk menghilangkan jejak dan juga untuk menghalangi proses penyelidikan. Bahkan grupnya Sambo itu konon dari daerah-daerah meskipun tidak ada tugas di Jakarta datang awal ke situ. Kata Mahfud MD, menghalangi, upaya menghilangkan jejak itu dan menghalang-halangi penyelidikan. Ujarnya, siapa penyelidik mau nanya itu tuh, dianu gitu atau dihalangi? Sehingga agak lama. Ucapnya menambahkan, akibat dari lambatnya proses pengungkapan kasus Brigadirje ini, Pak Jokowi pun sampai memanggil Kapolri, Jenderal Polis Tio Sigit Prabowo datang ke istana. Selaku Presiden, Jokowi pun turut gemas melihat bagaimana Polri yang tidak juga mengumumkan Verdi Sambo sebagai tersangka ke hadapan publik. Presiden lalu memanggil Kapolri dulu hari Senin tuh, ketika tersangkanya sudah tiga, tapi yang diumumkan ke publik masih dua, tutur Mahfud MD. Terus Presiden manggil Kapolri, diberitahu supaya diselesaikan. Ujarnya menambahkan, Pak Jokowi juga menuturkan jika dirinya memberikan kepercayaan penuh bahwa list Tio Sigit Prabowo pasti mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya sederhana ini. Namun, dia menekankan supaya pengungkapan kasus ini jangan sampai berlarut-larut, sebab bisa menghilangkan sebuah kepercayaan publik kepada Polri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya.